Dirga Hayu, EKPNN yang ke-22, mudah-mudahan sukses dan jaya selalu. Video-video terbaru IKPNN TV. Mungkin sebelumnya perkenalkan BWI, mungkin ada yang belum kenal. Ya, terima kasih Pak Muhar sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di KPNN TV. Saya perkenalkan, saya Ali Jaindin. Saya salah satu personil PDKB di UPT Cawang. Yang mungkin sebelumnya pas jaman XRJKB Pak, ya. Kita sudah lama tidak bertemu juga. Alhamdulillah dengan kesempatan kali ini Pak Muhar bisa berseran turah mi, bisa berkunjung kembali di bidung PDKB. Mudah-mudahan Pak Muhar selalu sehat-selalu. Amin. Di masa-masa kurna karyanya. Insya Allah, tetap berkarya Pak ya. Amin. Alhamdulillah untuk tim PDKB sekarang ini, ada dua Pak di PDKB Cawang. Ada PDKB Jaringan yang ditransmisi, dan yang kedua ada di PDKB Gantul Induk Pak. Alhamdulillah sudah menambah kompetensinya. Yang awalnya kita hanya di PDKB Jaringan, sekarang sudah ada PDKB Gantul Induk Pak. Ada berapa sekarang personil di BI dan Jaringan itu dia? Nah, kalau untuk personilnya, untuk di PDKB Jaringan itu ada 10 orang. Yang masuk dengan tim leadernya. Kalau untuk di PDKB Gantul Induk, itu ada 4 orang Pak. Jadi, tapi artinya kita saling bekerjasama, baik di PDKB Jaringan, baik di PDKB Gantul, karena kita diusahakan untuk mempunyai dual kompetensi. Seperti itu Pak. Dan dibawahnya oleh satu manajer bagian, sekarang mungkin namanya Asmen, Asmen PDKB Pak. Kalau beliau ini supervisor ya? Ini Pak Adini supervisor. Supervisernya, ada tim leadernya. Saya di leadernya di Gantul Induk Pak, PDKB Gantul Induk. Oh. Sedikit dong, apa sih? PDKB itu singkatan apa sih? Ya. PDKB itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan Pak. Jadi, udah dari namanya aja pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Kita melakukan pembiaraan, perbaikan anomali itu tanpa adanya pemadaman. Jadi, satu resiko yang tinggi, cuma dengan kita belajar dan taat terhadap instruksi kerja dan prosedur, insya Allah semuanya perjalanan enak. Itu tegangannya, tegang berapa tuh, Mas? Nah, untuk tegangannya, sesuai dengan tegangan yang tertinggi di Indonesia, Pak. Sekarang ini ya, itu di 500 cafe. Dari mulai 70, 150, sampai 500 cafe. Itu keluarga tahu nggak? Ya, kita sedikit-sedikit, kita sudah mulai beri pemahaman lah. Kita bekerja juga sebagainya. Tapi, insya Allah dengan keyakinan kita, dan taat dengan prosedur dan nikah tadi, insya Allah berjalan dengan manis. Aman, Pak insya Allah. Terus, anak-anaknya lihat bapaknya? Mungkin pengetahuan yang begini ya. Ya, kalau anak-anaknya, mungkin agak ngeri, cuma minta doanya saja. Insya Allah. Kita untuk penyemangat juga, dengan adanya anak-anak kita, tingkat kesertian kita makin tinggi. Bahwa di rumah itu menanti keluarga yang harus kita datang. Mau-ngauh, nggak berapa nih putra. Wah, saya alhamdulillah putranya ada tiga, Pak. Jadi putranya dua, putrinya satu. Wah, insya Allah. Berarti ini tim PDKB ya, sekarang sudah putra ya? Iya, putra. Putra dua? Dua. Putra dua, putri satu. Sudah yang besar? Yang besar sekarang sudah sembilan tahun. Yang kecil? Yang kecil baru, mau satu tahun. Wah, alhamdulillah. Oke, terakhir mungkin. Mas Ali ada salam-salam buat teman-teman PDKB se-Indonesia, baik TN maupun TTT atau PET. Baik, terima kasih Pak Buhar. Untuk teman-teman PDKB di seluruh Indonesia, kita tetap jaga safety dan mudah-mudahan zero accident tetap tercapai dimanapun kalian bekerja, khususnya di PDKB seluruh Indonesia. Mungkin itu saja Pak. Talang hormat juga buat para anggota IKAPLN, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan selalu berkaya. Satu lagi, Birgahayu, IKAPLN yang ke-22. Mudah-mudahan sukses dan jaya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.